Desa Tambak Pitin merupakan salah satu desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Anda Utara Kabupaten Musungi Selatan Desa Tambak Pitin memiliki luas wilayah 21 hektare Desa Tambak Pitin terdiri dari 4 RT dan 2 RW Serta berbatasan langsung dengan Desa Pakan Dalam di sebelah utara Desa Panggandingan di sebelah selatan Desa Pakapuran Kecil di sebelah barang Dan Desa Baru Kembang di sebelah timur Posyando Junjung Puih II merupakan upaya kesehatan masyarakat Yang ada di Desa Tambak Pitin Kecamatan Dhal Utara Kabupaten Musungi Selatan Mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.776 orang Laki-laki 899 orang Dan juga perempuan 877 orang Pada masa pandemi Kegiatan Posyando Junjung Puih II tetap berjalan sesuai dengan arahan petugas kesehatan Kader, Satkes Desa Serta ketentuan Satkes Penjagaan COVID-19 Kabupaten Musungi Selatan Pandemi tidak menjadi halangan bagi kader dalam berinovasi Serta memberikan pelayanan dengan mengadaptasi kebiasaan baru Dengan menerapkan protokol kesehatan secara baik Hamin 3 Kader melaksanakan rapat di Posyando Junjung Puih II Merundingkan menu PMT Menyiapkan hadiah inovasi Bapak Hala Membagi tugas Menata tempat pelaksanaan Posyando Menyiapkan alat-alat protokol kesehatan Seperti alat termogam Masker Pesil Sarung tangan Dan hand sanitizer Kader juga melakukan pengaturan jarak pada saat menyiapkan kursi dan meja pelayanan Hamin 1 Kader mengumumkan kegiatan Posyando melalui inovasi Sijamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perhatian kepada warga masyarakat tambah fitim Khususnya Ibu Kamil dan yang memiliki anak bayi dan wanita Yang berusia 0-5 tahun Bahwa besok pada hari selasa Tanggal 26 Oktober 2021 Agar diadakan kegiatan Posyando Sekaligus chat kader di kubu WhatsApp binaan masing-masing kader Serta masyarakat dapat melihat informasi Posyando melalui inovasi lesehan atau kalender kesehatan Setiap peserta Posyando diwajibkan memakai masker Diberiksa suhu tubuh Mencuci tangan di tempat cuci tangan yang telah disediakan Serta tetap menjaga jarak Setiap peserta Posyando mengikuti alur kegiatan Posyando yang terdiri dari 9 meja Yaitu 5 meja pelayanan yang terdiri dari Meja pertama, Pendaptaran Pengunjung dicatat pada kertas pendaptaran Sekaligus menerima hadiah dari inovasi Bapak Hala Karena sudah hadir ke Posyando Sebagian ada yang menunggu di kursi tunggu Dan ada juga yang berada di pojok baja Meja 2, Penimbangan Kadar melakukan penimbangan bayi atau balita Serta pengukuran tiga badan dengan alat yang lebih modern Berapa timbangan digital yang berbentuk mobil agar bayi atau balita saat ditimbang merasa gembira Meja 3, Pencatatan Kadar mencatat hasil pengukuran dan penimbangan pada secara kertas dan buku KMS yang diserahkan pengunjung Meja 4, Penyuluhan Kadar memberikan penyuluhan gizi atau pertolongan dasar seperti isi piringku Meja 5, Pelayanan Kesehatan Petugas memberikan imunisasi kepada bayi atau balita Sesuai dengan tahapan imunisasi serta pemeriksaan ibu hamil Pemberian tablet tambah darah untuk memastikan kesehatan ibu dan anak Posyandu Junjung B2 juga menerapkan posyandu banua Yaitu penambahan 4 meja layanan Yakni Meja 6, Ketahanan Pangan Pengunjung diberikan penyuluhan dan informasi tentang konsumsi Pangan B2SA Beragam, Pergizi, Seimbang dan Aman Meja ini menyajikan berbagai produk pangan, buah-buahan, sayur-sayuran hasil produksi warga desa tambah bitin Meja 7, UP2K Pengunjung diberikan penyuluhan dan informasi tentang usaha peningkatan dan pendapatan ekonomi keluarga Serta diberikan praktek keterampilan Guna meningkatkan ekonomi keluarga Di meja ini, dipajang beragam produk hasil oluhan UP2K desa tambah bitin Pengunjung juga dapat membeli produk tersebut Hal ini dapat membantu pemasaran produk UP2K sekaligus memajukan usaha UP2K Meja 8, Bank Sampah Pada rapat inovasi sejumput sampah dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan berilaku hidup bersih dan sehat Dimana, setiap rumah diberikan sapu dan sero oleh pemerintah desa tambah bitin Kadir posyandu bekerja sama dengan pengelolaan bank sampah Dan setiap kegiatan posyandu pengunjung dapat membawa sampah plastik, botol, kardus, dan lain sebagainya Untuk ditukar menjadi rupiah yang bisa ditabung dalam buku tabungan pengunjung atau menerima uang secara langsung Meja 9, Tertib Administrasi Kadir membantu penerbitan akta kelahiran kartu keluarga, kia, apabila pengunjung masih belum memiliki Di meja ini juga dibuka layanan pendaftaran vaksin Kadir akan mencatat peserta yang memerlukan pelayanan administrasi Kemudian akan menyampaikan ke perangkat desa untuk ditindaklanjuti sesuai pelayanan yang digandaki Meja BKB, petugas menanyakan usia anak apakah masuk di rentang usia 0 hingga 1 tahun 1 hingga 2 tahun, 2 hingga 3 tahun, 3 hingga 4 tahun, dan 4 hingga 5 tahun Kemudian mencatat perkembangan anak pada kartu kembang anak atau KKA Serta memberikan edukasi kepada pengunjung untuk mengajarkan anaknya sesuai dengan rentang usia anak Untuk menjadikan Posyandu Junjung Bui II sebagai tempat yang menyenangkan bagi anak beli taju ke orang tuanya Posyandu Junjung Bui II menyediakan badut yang merupakan inovasi dari desa Tampak Bitin Badaas di Posyandu, badut ada dan anak-anak senang di Posyandu Selain itu, juga terdapat tempat bermain, pojok baca atau taman baca, ruang letasi, dan akan terintegrasi dengan TK Melati Desa Tampak Bitin KP ASI, berupakan singkatan dari kader pemantau ASI eksklusif Ialah inovasi pengembangan dari pondok ASI yang dibentuk untuk memberdayakan kader masyarakat desa dalam pemantauan ibu menyusui Pondok ASI ialah inovasi yang dibentuk dalam rangka melindungi, mendukung, serta mempromosikan pemberian ASI eksklusif terhadap bayi dan juga ibu hamil Pemerintah Kabupaten Husungi Selatan dan tim penggerak PKK Kabupaten Husungi Selatan Mendukung secara penuh dalam kemajuan Posyandu Junjung Bui II Dengan ucapan Alhamdulillah, Posyandu Junjung Bui II bisa mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kami sebagai pemerintah Desa Tampak Bitin akan terus berusaha dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Dan menjadikan Posyandu Junjung Bui II di Desa Tampak Bitin ini sebagai sahabat masyarakat Kedepan halaman Posyandu nanti kita pasang rumput sintetis, juga serubungnya, juga bersama dengan perangkapan bermainnya Supaya nanti anak-anak tersebut teralihkan yang biasanya bermain dengan gadget lebih aktif untuk bermain di Posyandu Kedepan kami juga sedang proses persiapan pembuatan aplikasi Sip Keren Dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi satu data Informasi tentang sasaran Posyandu, capaian Posyandu, semua lengkap nanti di aplikasi tersebut Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terapkan Posyandu Junjung Bui II bagus banar, pelayanannya ramah Mulun sangat terbantu dapat habar kegiatan Posyandu melalui inovasi Sicama Tuan Kalender Kesehatan Sukses kesan Posyandu Junjung Bui II Alhamdulillah, di Posyandu Junjung Bui II sangat bagus Ada pocok bacanya, ada badut, ada tempat bermain, dan lain-lain Anak saya sangat senang dibawa ke Posyandu, ya kan? Posyandu Junjung Bui II, sahabat masyarakat Keren, kreatif, inovatif, rekreatif, edukatif, informatif Kami siap menjadi juara mewakili Provinsi Kalimantan Selatan Yeayyyy Yeayy